Intro Guna menciptakan lingkungan ramah anak dan bebas asap rokok, Pemko Pekanbaru akan menyusun perdak kawasan bebas rokok. Pengajuan perdak kawasan bebas rokok sendiri baru akan diajukan pada tahun depan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Hairani mengaku, pada tahun depan, Pialnya akan mengajukan perda kawasan bebas asap rokok, guna memberikan lingkungan ramah dan sehat bagi anak-anak di Kota Pekanbaru. Usulan pengajuan perda kawasan bebas rokok diakui Hairani sudah mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Pekanbaru. Dalam penyusunannya, Hairani juga akan bersinergi dengan pihak terkait lainnya. Pemko Pekanbaru sendiri akan mendukung program pemenuhan hak anak, guna menciptakan generasi emas yang cerdas dan berdaya saing di Kota Pekanbaru. Rizka dan Marcel melaporkan.